Let's move to another story. Semakin hari putra dari Maya Estianti, Dul Jailani dan putri dari pelawak parto, Amanda. Semakin lengket saja. Lewat alunan piano dan puisi indah, keduanya saling menebar signal asmara. Tidak hanya Dul dan Caca, Rizky Febrian, putra dari komedian Sule juga tengah dilanda bunga-bunga cinta. Pemirsa, inilah potret asmara para anak sohor. Dul Jailani makin gencar merayu Amanda Ceysa atau Caca, putri parto, patrio. Selain main piano bareng, kini Dul keluarkan jurus rayuan mautnya lewat kata-kata gombal. Kejadiannya baru-baru ini, waktu Caca datang mengunjungi Dul di kediaman Maya Estianti, tak lupa Caca membawa kue. Kita coba ini. Denok sekali. Dujur. Lu periusan, orang apa? Kurang cinta. Malam ini kamu ngapain? Kita pergi. Kemana? Ke bulan. Ke bulan, yuk dong. Dekat, dong. Dekat, ikat. Coba tayar aku sekali. Tiyar. Masih, aku dipegang. Tiyar kamu, rasanya enak ya. Merasa tak cukup dengan gombalan, Dul memakai jurus lain. Kali ini dengan puisi spesial cuman buat Caca. Di matamu, aku menemukan sesuatu yang tak biasa. Apa tuh? Yang tak kutemukan di wanita yang lain. Di matamu, aku melihat harapan-harapan yang menghitung keabadian. Bila aku menatap batamu, mungkin bisa disebutnya. Cinta telah mengambil alih fikiranku. Lucunya, begitu tahu anaknya sedang merayu gadis, Maya malah ikut nimbrung. Seolah cemburu, Maya juga minta Dul buatkan puisi serupa. Walau terkesan Caca malu-malu, tapi nyatanya dia tahu persis setiap detil tentang Dul. Ini kelihatan dari lupisan Dul yang Caca buat. Nih, aku mau kasih tahu. Ini, itu. Ini aku. Tapi, bener-bener bisa gambar mata. Jadi, nggak pakai mata. Tapi mirip loh. Masa sih? Mirip. Mirip siapa? Mirip aku. Masa? Iya. Boang. Enggak, mirip anak-anak kita nanti. Eh!